Halo ko friends, jika menemukan sol seperti ini, maka rumah satu konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai pemuayan, dimana pemuayan memiliki rumus delta L adalah sama dengan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T, dimana delta L adalah perubahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, alpha adalah koefisien Y panjang, dan delta T adalah perubahan suhunya. Maka kemudian yang ditanyakan di soalnya adalah perubahan panjang suatu benda akibat perubahan suh secara langsung tidak bergantung pada, maka kemudian kita cek ya untuk pilihan jawaban A yaitu bahan yang membentuk benda. Pilihan jawabannya merupakan pilihan jawaban yang salah, karena sebenarnya bahan yang membentuk benda ini mempengaruhi perubahan panjang yang terjadi, karena bahan yang membentuk benda ini mempengaruhi nilai dari alfa atau koefisien muai dari panjangnya. Maka jika nilai dari alfanya dipengaruhi, maka nilai dari delta Lnya juga akan dipengaruhi oleh nilai dari alfanya, maka bahan yang membentuk benda akan mempengaruhi perubahan panjang yang terjadi. Kemudian kita cek pada pilihan jawaban B yaitu panjang awal benda, pilihan jawaban ini merupakan pilihan jawaban yang salah juga, karena sebenarnya panjang awal benda ini juga mempengaruhi perubahan panjang suatu benda. Kita lihat di sini terdapat nilai dari L0, dimana L0 ini adalah panjang awal atau panjang mula-mula dari bendanya. Kemudian kita cek pada pilihan jawaban C yaitu perubahan suhu. Pilihan jawaban ini juga merupakan pilihan jawaban yang salah, karena perubahan suhu juga mempengaruhi nilai dari delta L atau perubahan panjangnya, karena kita lihat di sini ada nilai dari delta T yang menyatakan perubahan suhunya. Maka kemudian kita cek pada pilihan jawaban D yaitu masa benda merupakan pilihan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, karena memang masa benda ini tidak mempengaruhi perubahan panjang pada suatu benda. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah pada pilihan jawaban D. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya